Intro Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaymin Iskandar menyatakan tak pernah melawan Presiden keempat RI dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa Abdurrahman, Wahid atau Gusdur. Hal itu disampaikannya saat menghadiri forum selepet imin di Margonda, Depok, Jawa Barat, selasa 19 Desember. Mulanya seorang peserta bertanya soal narasi yang mengatakan dia mengkhianati Gusdur. Adapun secara garis keturunan, Muhaymin merupakan keponakan dari Gusdur. Ia menyebutkan Gusdur selalu memberikan ruang dan ujian untuk anak didiknya. Ketua Umum PKB itu mengeklaim banyak pihak yang melawan Gusdur ketika dipecat dari jabatannya. Menurut dia, Gusdur kemudian memberikannya ruang untuk bicara dalam dinamika politik yang terjadi di masa-masa awal berdirinya PKB. Kemudian Gusdur memberi tempat klarifikasi yang tepat buat saya, Gusdur juga memberi kesempatan pada yang lain untuk berkompetisi secara sehat, ucap Muhaymin. Hubungan Muhaymin tak pernah akur dengan anak-anak Gusdur seperti Yeni Wahid. Yeni selalu menyatakan bahwa Muhaymin mengkhianati ayahnya dalam konflik internal di tubuh PKB. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.